Intro Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Halawli baru saja melantik jajaran pimpinan tinggi perataman di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terpusat di Aula Umar Senoaji Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Rabu 10 Maret 2021 Ada pun pimpinan tinggi perataman yang sebelumnya menjabat di Direkturat Jenderal Pemasyarakatan diantaranya 1. Su Jonggo sebelumnya menjabat selaku SES di Cenpas menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat 2. Hendra Eka Putra yang sebelumnya menjabat selaku Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Bendasitaan Negara dan Barang Rampasan Negara menjadi Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM 3. Abdul Aris sebelumnya menjabat selaku Direktur Pimpinan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menjadi Direktur Keamanan dan Ketertiban di Cenpas dan sebanyak 6 pimpinan tinggi perataman di lingkup di Cenpas yang telah dilantik diantaranya 1. Nugroho selaku Pembimbing Kemasyarakatan Utama 2. Henniwono selaku Sekretaris Direkturat Jenderal Pemasyarakatan 3. Mujiraharjo Derajat selaku Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi 4. Abdul Aris selaku Direktur Keamanan dan Ketertiban 5. Libertisi Rinjak selaku Direktur Pimpinan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 6. Budi Sarwono selaku Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Bendasitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Dalam arahannya, Ben Kumham mengatakan bahwa dirinya memantau dan tahu kapasitas setiap dari pimpinan tinggi yang telah dilantik Bekerja on the track dan tunjukkan kinerja terbaik untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Khususnya di Cenpas sebagai unit terbesar di Kemen Kumham Dan dia pun berpesan untuk selalu mengingat 5L yaitu To Love, To Live Life, To Learn and To Live Legacy Uyaам Uyaam 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 Uyaam